Jadi ini adalah pertemuan di kelas teori dengan materi baru yaitu perjabangan Mohon untuk perhatiannya, konsentrasinya Karena ini materi baru yang akan saya sampaikan sehingga perlu konsentrasi agar nanti bisa difahami bersama Jika ada pertanyaan, silakan untuk dicatat terlebih dahulu, nanti disampaikan di sesi akhir untuk tanya-jawab Oke baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang materi kita pada minggu kali ini Yaitu tentang perjabangan Percabangan pada bahasa C++ itu apa? Secara pengertian, beberapa mengartikan bahwa perjabangan yaitu suatu pemilihan statement Yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu Jadi ada kondisi atau yang disebut juga dengan syarat Nanti untuk mengeksekusi statement tertentu Kemudian pengertian yang lain juga bisa diartikan adalah perjabangan statement kendali Yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan Statement kendali memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pengambilan keputusan Salah satu kondisi yang umum digunakan adalah berupa keadaan benar atau salah Atau bahasa lainnya true or false Nah termasuk di dalam bahasa C ini nanti juga menggunakan hasil benar atau salah True or false pada kondisi yang diberikan Selain perjabangan struktur ini juga disebut nama lainnya adalah control flow maupun decision atau struktur kondisi Nah ini adalah nama-nama lain dari perjabangan yang artinya adalah sama Oke untuk lebih mengenal dan memahami Yang pertama ada beberapa jenis-jenis percabangan Yaitu pada bahasa C ada dua setidaknya jenis percabangan Yang pertama adalah jenis if yang nantinya terbagi lagi Kemudian yang kedua adalah jenis atau format sweetcase Sedangkan yang format if ini terbagi lagi menjadi statement if Kemudian statement if else Dan yang ketiga adalah statement if else if Nah bagaimana cara penggunaan dari semua itu Bagaimana kondisi Kemudian bagaimana implementasinya Apa manfaatnya untuk kasus yang seperti apa Mari kita coba satu per satu Yang pertama kita mulai dari percabangan if Oke sebelum masuk ke percabangan if Saya menyampaikan terlebih dahulu operator kondisi Yang digunakan pada percabangan Yang pertama itu bisa menggunakan operator relasi Atau pembanding Kemarin sudah kita pelajari di pertemuan minggu ketiga Yang mana diantaranya adalah ini Lebih besar lebih kecil sama dengan dan seterusnya Kemudian yang kedua operator yang kedua yang bisa digunakan untuk Kondisi pada percabangan ini adalah operator logika Yaitu diantaranya adalah N Kemudian OR Dan NOT Nah inilah operator-operator yang bisa kita gunakan Pada materi percabangan nanti Kalau seandainya lupa tentang operator Lebih lengkapnya bisa melihat lagi video pembelajaran kita Pada pertemuan ketiga dengan materi operator Jadi materinya ini selalu berhubungan Selalu ada korelasinya Sehingga ketika kalian tidak paham pada satu pertemuan Silahkan untuk bertanya Sebelum nanti kalian akan semakin bingung Kalau materi sebelumnya tidak kalian kuasai Oke baik Kita mulai dari yang pertama adalah percabangan IF Apa itu percabangan IF? Merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan Saat kondisi bernilai benar Atau hanya mengakomodir Jika syarat atau kondisi bernilai true saja Kalau seandainya kondisinya itu nanti bernilai false Maka tidak diakomodir Atau tidak ada statement yang dijalankan Nah Maka flowchartnya kalau digambarkan seperti ini Di sini ada suatu kondisi Nanti menggunakan logika relasi Ataupun bisa menggunakan operator logika Jadi bisa menggunakan operator relasi Atau operator logika Kemudian jika kondisi tersebut benar Maka akan menjalankan statement Menjalankan suatu block coding Seandainya kondisi ini bernilai salah Maka statement ataupun block codingnya akan dilewatkan Tidak dieksekusi Untuk lebih jelasnya Saya contohkan implementasi codingnya Include your stream Sudah kita bahas Using namespace std Sudah kita bahas Kemudian harus ada fungsi mainnya Nah di sini saya membuat suatu variable Yang saya beri nama password Yang mana tipenya adalah string String ini berarti nanti dia bisa Kita teruskan Ini adalah contoh implementasi dari percabangan if Di sini saya membuat variable Yang bernama password Kemudian ada tipe datanya bernama string Yang mana string ini berarti nanti bisa Menampung nilai berupa karakter maupun angka Kemudian saya see out login wifi Kemudian see out lagi Masukkan password Kemudian pengguna sistem kita Menginputkan sebuah password Yang nantinya akan tersimpan pada Variable password Nah kemudian kita cek Melalui skema percabangan if Jika If artinya jika ya Jika variable password Itu berisi nilainya amicom Yang diketikan ini adalah amicom Nah seandainya benar Yang diketikan adalah amicom Maka berarti kondisi ini Hasilnya adalah true Kalau true berarti nanti akan Mengeksekusi block see outnya Yaitu akan dieksekusi Selamat login wifi berhasil Tetapi seandainya Syarat yang di sini Yang saya lingkar ini Syarat di sini bernilai false Maka baris ke 13 ini Tidak akan dieksekusi Atau dilewatkan Sehingga langsung Dilewatkan ke bawah Karena di bawah tidak ada coding lagi Maka dianggap selesai Programnya Nah begitu ya Skema dari Percabangan if Oke Kalau kita coba Ini ada yang join tadi Oke kita Jangan terat ya Untuk selanjutnya ya Oke kemudian kita Cobakan Pada coding Ini adalah coding yang tadi Saya sampaikan dan sudah Saya jelaskan Saya beri nama If.cpp Oke ya If.cpp Coba sekarang kita Panggil Saya sudah mengcompile Sebelumnya Berarti langsung Saya Ini ya Panggil Ada di pertemuan 4 Kemudian adalah If.x Oke Nah tampilannya seperti ini Login wifi Ini adalah Baris ke 7 Kemudian Masukkan password Ini adalah Baris ke 8 Ketika kita Menginputkan Sebuah password Amicom Amicom Kita inputkan Kemudian kita Enter Maka akan terjadi Pengecekan di sini Yang kita inputkan itu Ternyata sama dengan Amicom yang di coding Berarti True Berarti syarat di sini True Sehingga dia menjalankan Baris ke 13 Si out Yaitu Selamat Launching wifi Berhasil Sebaliknya Kalau seandainya Yang di inputkan itu Selain Amicom Ya passwordnya Bukan Amicom Kita masukkan Alprog Gitu ya Maka tidak akan ada Yang ditampilkan Nah gitu ya Karena apa? Karena kondisi Ataupun syaratnya Bernilai False Nah gitu Pak bagaimana Kalau seandainya Kita juga Mengakomodir Yang ketika Kondisinya Bernilai False Kan begitu yang menjadi Pertanyaan Nah itu nanti pada Pada format Percabangan Yang berikutnya Yaitu pada If Else Nah kalau Percabangan If saja Jenis yang pertama Itu hanya Mengakomodir Jika Kondisi Atau syaratnya Bernilai True saja Itu ya Keywordnya di situ Kuncinya di situ Oke Kemudian berikutnya Contoh Block If yang Kedua Jadi block If itu Hanya memiliki Satu block Yang dimaksud Blocknya itu Adalah ini ya Yang saya Block saat ini Ada pun Nanti kita Mengakomodir Yang ketika Nilainya False Maka nanti kita Membuat block Yang kedua Tapi kalau If ini Hanya memiliki Satu block Saja Contoh yang Kedua ini Saya Membuat Variable Nilai Kemudian kita Si out Masukkan nilai Ada suatu Angka yang Di inputkan Karena integer Angka yang Dimasukkan itu Kita simpan Ke variable Nilai Kemudian Variable Nilai itu Kita cek If Jika Variable Nilai ini Nilainya Lebih Besar Dari 0 Maka Dia akan Menjalankan Si out Angkanya adalah Bilangan Positif Berarti Kalau True Kan itu Angkanya berarti Satu Dua Dan seterusnya Kalau yang Di inputkan adalah 0 Berarti kan 0 itu Tidak lebih besar Dari 0 Maka hasilnya False Maka tidak akan Menampilkan tulisan Itu adalah Bilangan Positif Sebaliknya Ketika yang Di inputkan Lebih dari 0 Maka akan Menampilkan Angkanya adalah Bilangan Positif Kita Create screen dulu Kita coba lagi Panggil If 2 Dot Text Disini Tampil Masukkan nilai Contoh yang kita Masukkan adalah 5 Maka Dia akan Meksekusi Block Si out Angkanya adalah Bilangan Positif Sebaliknya Kalau kita Memberi Masukan adalah Min 3 Maka Tidak akan Ada yang Dieksekusi Kosong Karena Min 3 Itu tidak Lebih besar Dari 0 Atau Syarat yang Kita tentukan Pada coding ini Bernilai False Ketika syarat ini Bernilai False Maka Block yang Pertama ini Tidak akan Dieksekusi Nah Gitu ya Oke Ini contoh If yang Kedua Sekali lagi Kesimpulan dari Percabangan If ini adalah Hanya Mengakomodir Jika Syaratnya Bernilai True Saja Atau Hanya Memiliki Satu Block Percabangan Saja Oke Bagaimana Kalau seandainya Lebih dari Satu Blocknya Kita juga Mengakomodir Yang False Maka Itu adalah Tipe Yang Percabangan Yang Kedua Percabangan Yang Kedua Ini Masih Keluarganya If Jadi Ada If Ada Sweetcase Nah Yang If ini Terpecah Lagi Menjadi Tiga Yang Berikutnya Setelah If Adalah If Else Percabangan If Else Merupakan Percabangan Yang memiliki Dua Block Pilihan Kalau If itu Hanya memiliki Satu Kalau If Else Ini memiliki Dua Nah Dua itu Untuk Mengakomodir Jika Kondisinya Bernilai True Dan Jika Kondisinya Bernilai False Nah Bagaimana Format Format Penulisan Coding Format Penulisannya Seperti Ini If Kemudian Buka Kurung Di Dalam Ini Ada Syarat Atau Kondisi Yang Menggunakan Operator Logika Atau Operator Relasi Jika Kondisi Disini Atau Syarat Disini Bernilai True Maka Dia Akan Menjalankan Block Yang Menjalankan Jika Kondisi Benar Jika Kondisi Yang Disini Ini Maksudnya Seperti Ini Jika Kondisi Ini Adalah Benar Kemudian Else Else Ini Jika Kondisinya Ini Salah Maka Dia Akan Menjalankan Block Yang Kedua Block Ini Dijalankan Jika Kondisi Jika Kondisi Yang Disini Nanti Salah Maka Dia Akan Menjalankan Block Yang Disini Contoh Dari Coding Sebelum Koding Ini Adalah Alur Flow Chat Agar Mudah Difahami Disini Adalah Kondisinya Tadi Kemudian Jika True Kondisinya Maka Akan Menjalankan Pernyataan Pertama Atau Statement Pertama Atau Block Pertama Nah Silahkan Itu Beberapa Istilah Yang Umum Yang Memang Harus Kalian Fahami Semuanya Pernyataan Atau Statement Atau Block Perjabangan Jika Kondisi Ini Nanti Ternyata Nilainya Adalah Salah Maka Akan Menjalankan Pernyataan Kedua Atau Statement Kedua Atau Block Kedua Kemudian Sama-sama Selesai Ini Selesai Contoh Codingnya Seperti Apa Nah Ini Kalau Tadi Hanya Satu Block Sekarang Ada Dua Block Percabangannya Oke Kita Tambahkan Saja Dari Coding Yang Tadi Contoh Kasusnya Adalah Tetap Sama Login Wi-Fi Kemudian Kita Minta Masukkan Password Disimpan Ke Variable Password Variable Password Sudah Kita Deklarasikan Di Atas Kemudian Kita Cek Apakah Password Tersebut Bernilai Amicom Yang Diketikan Jika Ia Yang Diketikan Amicom Maka Dia Akan Mengeksekusi Yang Baris Ke 13 Selamat Login Wi-Fi Berhasil Jika Nanti Ternyata Yang Di Inputkan Itu Selain Amicom Karakternya Maka Berhatikan Kondisi Disini Bernilai False Atau Salah Kalau Kondisinya Bernilai Salah Maka Dia Akan Menjalankan Yang Else Yaitu Block Else Adalah Block Yang Kedua Disini Adalah Baris Ke 15 Akan Dijalankan Password Salah Coba Lagi Jadi Kalau Yang If Else Ini Mengakomodir Dua Kondisi Baik Itu Benar Ataupun Salah Semuanya Semuanya Agamodir Oke Sekarang Kita Coba Codingnya Disini Ada If Else Ini yang Tadi Kita Tambahkan Kalau If Tadi Hanya Satu Block Sekarang Kita Tambahkan Satu Lagi Else Oke Disini Namanya Adalah If Else Sekarang Kita Coba Panggil Untuk Yang If Else Kita Clear Dulu If Else Dot Text Oke Disini Ada Tampilan Login Wifi Kemudian Masukkan Password Seandainya Kita Masukkan Password Yang Adalah Amicom Maka Yang Ditampilkan Adalah Selamat Login Wifi Berhasil Sebaliknya Kalau Yang Kita Inputkan Adalah Selain Amicom Alproc Maka Password Salah Dia Akan Menjalankan Block Statement Yang Kedua Ini Nah Gitu Ya Oke Kemudian Kita Teruskan Nah Kondisi Ya Itu Tidak Hanya Menggunakan Sebuah Ya Ataupun Satu Operator Saja Tetapi Bisa Dari Itu Nah Contohnya Ini Adalah Kondisi Yang Menggunakan Tiga Operator Sekaligus Nah Kalau Tadi Adalah Login Wifi Kasusnya Sekarang Kita Coba Untuk Yang Login Mahsiswa Yang Mana Harus Memasukkan NIM Juga Memasukkan Password Oke Nanti Ini Akan Kita Tampilkan Yang Pertama Adalah Login Desper Masiswa Kemudian Kita Tampilkan Masukkan NIM Nanti Yang Diinputkan Akan Tersimpan Di Variable NIM Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Kemudian Kita Tampilkan Masukkan Password Yang Hasil Ketikannya Nanti Adalah Disimpan Di Variable Password Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Nah Kemudian Kita Cek Ya Variable NIM Dan Variable Password Ini Kita Cek Apakah Variable NIM Itu Nilainya 20.11.11 11 Ini Contoh Kemudian Dan Nah Ini ingat Dan Dan Password Variable Password Itu Bernilai AMIKOM Nah Kondisinya Berarti Seberapa Disini Nah Kondisi Disini Berarti Mulai Dari Sini Ya Ini Lihat Ini Mulai Dari Sini Sampai Kesini Nah Berarti Semua Yang Disini Ini Adalah Termasuk Kondisi Dari If Else Yang Mana Di Dalamnya Ternyata Ada Tiga Operator Ya Ini Operator Yang Pertama Operator Yang Kedua Kemudian Ini Operator Yang Ketiga Nah Berarti Ada Tiga Operator Sekaligus Di Dalam Satu Kondisi If Maksimalnya Berapa Pak Tidak Ada Batasan Kalian Kalau Membuat Logika Yang Ruet Disini Sebanyak Apapun Operator Yang Kalian Gunakan Tetap Bisa Berarti Disini Ini Ada Di Dalam Kondisi Ini Ada Dua Blok Lagi Yaitu Blok Name Dan Blok Password Seandainya Blok Name Ini Ternyata Benar Isinya Adalah Yang Kita Masukkan Dalam Koding Ini Berarti Disini True Kemudian Yang Password Ini Juga Yang Di Input Ternyata Amicom Berarti True Nah Cek Lagi Table N Di materi Operator Sebelumnya True And True Hasilnya Apa? Hasilnya Adalah True True And True Itu Hasilnya True Maka Kalau hasilnya True Yang Dijalankan Yang Mana? Yang Dijalankan Adalah Baris Yang Ke 15 Kemudian Baris Ke 17 Dijalankan Tidak Jawabnya Adalah Tidak Nah Kalau Seandainya Name Benar Yang Di Input Ini Kemudian Paswanya Juga Benar Berarti Nilainya Adalah True Kondisinya Maka Akan Ditampilkan Selamat Login Daspor Selamat Login Daspor Mahasiswa Berhasil Oke Nah Seandainya Yang Di inputkan Name Ini salah 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 Berarti False Kemudian Passwordnya Betul Yang dimasukkan Adalah Amicom True Ingat Logika N False And True Itu hasilnya Adalah Apa? Nah Ini ya False And True Hasilnya Adalah False Pak saya Bingung Dengan Tabel Kebenaran Dari N Nah Silahkan Dibuka Lagi Di Materi Sebelumnya Di Materi Operator Sudah Ada Di Sana Oke Nah Kalau Seandainya Hasilnya Adalah False Kondisi Ini Adalah False Maka Yang Dijalankan Adalah Yang Baris Ke 17 Yang 15 Dijalankan Tidak Tidak Karena Hasil Kondisinya Adalah False Nah Karena NIM Ini Yang Di Input Salah Meskipun Password Benar Maka Kesimpulannya Adalah Salah Kemudian Kita Tampilkan Kombinasi NIM Dan Password Salah Coba Lagi Oke Sekarang Kita Coba Ke Coding Untuk Coding If Else Ini Tadi Yang Ini Yang Syaratnya Ada Tiga Operator Sekaligus Ini Berarti Nama Filenya Adalah If Else 2 Kita Panggil Untuk Yang If Else 2 If Else 2 .x Nah E Kita Masukkan NIM 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 Nya Tadi Saratnya Adalah 20 11 11 11 Ya Kemudian Passwordnya Kita Masukkan Yang Benar Adalah Amicom Maka Akan Muncul Selamat Login Desk Mahasiswa Berhasil Nah Sebaliknya Kalau Seandainya NIM Ini Sebetulnya Benar Kemudian Passwordnya Salah Maka Seharusnya Akan Ditampilkan Kombinasi NIM Dan Password Salah Apalagi Kedua-duanya Salah NIM Nya Juga Salah Contoh Begini Inputan NIM Nya Salah Kemudian Passwordnya Juga Salah Ini kan Berarti False And False Hasilnya Adalah False Kombinasi NIM Dan Password Salah Coba Lagi Kalau Kondisi Yang Ketiga Ini Yang Terakhir Yang Coba Ini Berarti NIM Nya False Kemudian Passwordnya False Nah False And False Itu Hasilnya Adalah False Begitu Juga Kalau Kalau Yang Percobaan Kedua Ini Adalah NIM Nya Benar Passwordnya Salah Nah Yang Ketiga Yang Kita Coba Adalah Passwordnya Benar Tapi NIM Nya Salah Ini NIM Nya Salah Kemudian Passwordnya Benar Passwordnya Benar Tetap Disimpulkan Bahwa Kombinasi NIM Dan Password Salah Ini Berarti NIM Nya True Passwordnya False True And False Hasilnya Adalah False Ya Oke Jadi Materinya Berhubungan Dari Yang Sebelumnya Ya Kalau Ada Yang Masih Belum Paham Tentang Operator Silahkan Harus Wajib Memahami Kembali Ya Oke Kita Teruskan Nah Ini Adalah Contoh Kasus Yang Operator Aritematika Modulo Atau Sisa Bagi Jadi Ada Satu Kasus Yang Nanti Membutuhkan Operator Modulo Yang Kemarin Saya Janjikan Apa Kasusnya Nah Sekarang Baru Saya Sampaikan Salah Satu Manfaat Dari Operator Modulo Operator Modulo Itu Ini Salah Satu Manfaatnya Adalah Untuk Menentukan Apakah Yang Di Inputkan Itu Bilangan Genap Atau Bilangan Genjil Ya Nah Disini Nanti Kita tinggal Cek Masukkan Nilainya Berapa Nanti Yang dimasukkan Nilai Oleh Orang Tersebut Kita Masukkan Ke Variable Nilai Kemudian Variable Nilai Ini Kita Cek Jika Jika Nilai Modulo 2 Sama Dengan 0 Nah Jika Hasil Baginya Itu Ternyata 0 Maka Pastilah Itu Adalah Bilangan Genap Contohnya 10 Dibagi 2 Sisanya Berapa Sisa Baginya 0 Kan Genap Kemudian Contoh Lagi 11 Dibagi 2 Modul Sisa Baginya Berapa 1 Kalau 1 Berarti Kondisi Ini False Kalau False Maka Akan Menjalankan Yang Baris Ke 11 Nilainya Kita Panggil Adalah Bilangan Genjil Oke Ini Skemanya Flowchartnya Kemudian Kita Coba Panggil Yang If Else 3 Oke CLS Dulu Kemudian If Else 3 Dot X Oke Disini Tampil Masukkan Nilai Contoh Yang Kita Masukkan Adalah 10 10 Modulo 2 Sisa Baginya Adalah 0 Maka True Kalau True Dia Akan Menjalankan 10 Adalah Nilai Genap Kemudian Kalau Kita Memasukkan 9 9 Dibagi 2 Itu Sisa Baginya Adalah 1 Maka Kondisinya Tadi Bernilai False Kalau Nilainya Kondisinya Bernilai False Maka Akan Menjalankan Blok Yang Kedua Yaitu 9 Adalah Nilai Adalah Bilangan Ganjil Dia Akan Menjalankan Yang Baris Ke 11 Angkanya Kita Munculkan Caranya Gimana Tinggal Dipanggil Variable Nilai Yang Mana Variable Nilai Ini adalah Wadah Yang Sudah Menyimpan Nilai Yang Di Inputkan Oleh User Atau Pengguna Sistem Kita Oke Ini Bloknya Dari Flowchart If Else Modulo Inputkan Bilangan Kemudian Masuk Kondisi Ini Kondisi Bilangan Tersebut Dimodulukan Dengan 2 Kalau Hasilnya 0 True Maka Dia Akan Menjalankan Bilangan Itu Genap Kalau False Maka Pasti Bisa Disimpulkan Bilangan Tersebut Adalah Bilangan Ganjil Oke Kita Teruskan Nah Itu Tadi Adalah If Yang Mana Mengakomodir Satu Blok Saja Kemudian If Else Itu Mengakomodir Dua Blok Kondisi Benar Dan Salah Kemudian Bagaimana Kalau Bloknya Lebih Dari Dua Nah Itu Adalah Tipe Dari Percabangan If Else If Yang Merupakan Percabangan Yang Memiliki Lebih Dari Dua Blok Pilihan Nah Formatnya Bagaimana Formatnya Berarti Ada Beberapa Kondisi Juga If Kemudian Kondisi Yang Pertama Kondisi Yang Pertama Kemudian Jika Kondisi Pertama Ini Benar Maka Akan Menjalankan Yang Ini Blok Disini Dijalankan Jika Kondisi Satu Bernilai Benar Kalau Seandainya Kondisi Satu Ini Bernilai False Apa Yang Terjadi Maka Akan Mengecek Kondisi Yang Berikutnya Kondisi Dua Seandainya Kondisi Satu Ini Sudah Bernilai Benar Maka Dia Akan Menjalankan Baris Blok Yang Pertama Kemudian Dia Melewati Blok Yang Di Bawahnya Nah Oke Seandainya Blok Satu Ini Kondisi Satu Ini Bernilai Salah Maka Dia Langsung Ngecek Kondisi Yang Kedua Yang Mana Disini Adalah Else Formatnya Else If Maka Dia Akan Mengecek Kondisi Yang Kedua Jika Kondisi Dua Ini Ternyata Benar Maka Akan Menjalankan Yang Ini Kalau Masih Salah Tadi Satu Salah Dia Langsung Ngecek Kondisi Dua Ternyata Kondisi Dua Juga Masih Salah Dia Akan Ngecek Lagi Kondisi Tiga Kalau Kemudian Kondisi Tiga Itu Benar Maka Dia Akan Menjalankan Kondisi Dua Itu Salah Kemudian Dia Ngecek Kondisi Tiga Juga Ternyata Salah Maka Dia Akan Otomatis Menjalankan Blok Yang Terakhir Yaitu Else Di Sini Dia Akan Menjalankan Blok Yang Terakhir Yaitu Blok Ini Dijalankan Jika Semua Kondisi Di Atas Yang Atas Ini 123 Ini Bernilai Salah Dia Akan Otomatis Menjalankan Blok Yang Terakhir Kalau Flowchart Seperti Ini Kondisi Satu Kemudian Kalau Benar Dia Akan Menjalankan Program IF Yang Pertama Selesai Kemudian Yang Berikutnya Akan Diabaikan Tetapi Kalau Seandainya Kondisi Satu Ini Benilai Salah Maka Dia Akan Ngecek Kondisi Yang Kedua Kalau Masih Salah Yang Kedua Salah Juga Maka Akan Ngecek Yang Kondisi Yang Ketiga Kalau Kondisi Tiga Juga Salah Maka Dia Akan Menjalankan Default Nah Default Ini adalah Blok Yang Tadi Terakhir Seandainya Kondisi Satu Salah Kondisi Dua Salah Kemudian Kondisi Tiga Benar Berarti Dia Menjalankan Blok Yang Ini Itu Ya Skemanya Oke Implementasi Di Coding Nya Ya Ini adalah Implementasi Codingnya Ya Contoh Kasusnya Adalah Penilaian Kita Ya Pada Perkulian Algorima Dan Pemergaman Ini Program Grade Nilai Ya Input Nilai Akhir Inputkan Nilai Akhir Kalian Kemudian Kita Simpan Di Variable Nilai Kemudian Variable Nilai Inilah Yang Kita Gunakan Pada Kondisi If Else If Seandainya Nilai Yang Di Inputkan Itu Lebih Besar Dari 80 Maka Dia Akan Menjalankan Grid Sama Dengan A Jadi Grid Ini Adalah Sebuah Variable Diisi Dengan Nilai A Diisi Dengan Nilai A Yang Mana Nanti Di Bawahnya Kita Panggil Grid Anda Kita Panggil Variable Grid Apakah A B C D Dan E Nah Maaf Ini E Nah E E Seandainya Yang Di inputkan Adalah 85 Contoh Yang Di inputkan Adalah 85 Maka Disini Adalah 85 85 Apakah Lebih Besar Dari 80 Jawabnya True Kalau True Maka Dia Akan Menjalankan Ini Variable A Variable Grid Diisi Dengan Nilai A Nah Ini Kalau Seandainya Yang Di inputkan Itu Adalah 65 Ya Nah Apakah 65 Dia Ngecek Dari yang Paling Atas Kondisi Yang Pertama Apakah 85 Itu Lebih Besar Dari 80 Hasilnya Adalah False Maka Dia Akan Mengecek Yang Kondisi Kedua Ini Kondisi Dua Ini Dicek Apakah 65 Lebih Besar Dari 60 Jawabnya True Nah Karena Sudah True Maka Dia Akan Menjalankan Yang Baris Ke 16 Yaitu Variable Grade Diisi Dengan Nilai B Dan Seterusnya Kebawah Seandainya Yang Di inputkan 10 Contoh Yang Terakhir Ketika Yang Dimasukkan Adalah 10 Apakah 10 Lebih Besar Dari 80 False Apakah 10 Lebih Besar Dari 60 False Apakah 10 Lebih Besar Dari 40 False Apakah 10 Lebih Besar Dari 20 False 4 Kondisi Yang Atas Ini False Semua Maka Dia Akan Menjalankan Yang Terakhir Else Disini Yaitu Grade Diisi Dengan Nilai E Kalau Di Atas Di Semuanya False Maka Dia Akan Menjalankan Block Default Tadi Ya Oke Kita Coba Codingnya Disini If Else If Kita Panggil Programnya CLS Dulu If Else If Dot Text Oke Input Nilai Akhir Kita Inputkan Contoh 85 Maka Grade Anda Adalah A Kemudian Seandainya Kita Masukkan 65 Tadi Maka Dia Akan Menampilkan Grade Anda Adalah B Kemudian Kalau Yang Kita Inputkan Adalah Nilainya 10 Maka Yang Ditampilkan Adalah F Ini Tadi Ini Belum Saya Rubah Harusnya E Oke Kita Compile Lagi Baiknya If Else If Yeah Epp Min O If Else If Dot Text Oke Kalau Sudah Kita Panggil If Else If Dot Text Tadi Nilainya Kita Inputkan 10 Maka Akan Akan Ditampilkan Grade Anda Adalah E Kenapa E Karena Dia Menjalankan Yang Else Kenapa Menjalankan Yang Else Karena Kondisi 1 Kondisi 2 Kondisi 3 Kondisi 4 Semua Kondisi Yang Di Atasnya Itu Bernilai False Maka Dia Akan Menjalankan Yang Default Yaitu Yang Terakhir Ya Oke Nah Itulah Tadi Percabangan If Ada If Ada If Else Kemudian Yang Ketiga Ada If Else If Nah Kemudian Kasus Yang Berikutnya Adalah If Else Bersarang Atau Nestid Apa Nestid Itu If Else Yang Bersarang If Else Bersarang Ini Adalah If Yang Di Dalamnya Ada If Lagi Nah Jadi Dia Bersarang Contoh Kasusnya Adalah Seperti Kalian Login Gmail Nah Login Gmail Kalian Itu Kan Diminta Untuk Menginputkan Nama Email Terlebih Dahulu Belum Disuruh Memasukkan Password Begitu Kan Dia Harus Dicek Dulu Apakah Gmail Itu Terdaftar Atau Tidak Kalau Kemudian Gmail Itu Ternyata Benar Terdaftar Baru Kita Diminta Untuk Memasukkan Password Nah Itu Adalah Contoh Implementasi Dari If Else Bersarang Kita Demo Kan Yang Sederhana Disini Kita Tampilkan Dulu Welcome Kemudian Kita Minta Untuk Memasukkan Username Kalau Kasusnya Gmail Kalian Masukkan Gmail Kemudian Disimpan Di Variable Username Nah Kemudian Username Ini Kita Cek Apakah Isinya Ataupun Yang Di Inputkan Itu Adalah Karakter Admin Seperti Ini Jika True Maka Dia Akan Minta Menampilkan Untuk Mengetikan Suatu Password Nah Kemudian Ketikan Password Itu Disimpan Ke Variable Password Kemudian Ada If Else Lagi Di Dalamnya Ini Yang Disebut Dengan Bersarang Di Atasnya Ini Ada If Else Di Dalamnya Ada If Else Ini Yang Disebut Dengan Bersarang Apakah Bisa Pak Bisa Nah Kemudian Dia Ngecek Lagi Apakah Password Itu Sama Dengan Amicom Kalau Ternyata Kondisinya True Maka Dia Akan Menjalankan Yang Baris Ke 15 Selamat Datang Login Berhasil Kalau Seandainya Usernya Yang Dimasukkan Adalah Admin Kemudian Password Yang Dimasukkan Bukan Amicom Maka Termasuk Password Salah Password Salah Coba Lagi Kalau Seandainya Yang Dimasukkan Username Itu Bukan Admin Berarti False Karena False Berarti Dia Menjalankan Yang Else Ini Bisa Langsung Kita Tampilkan Username Tidak Terdaftar Kalau Di Gmail Anda Belum Terdaftar Nah Inilah Implementasi If Else Bersarang Salah Satunya Digunakan Oleh Google Perusahaan Yang Sangat Besar Sekali Menggunakan Teknik If Else Bersarang Oke Kita Demo Kan Untuk Contoh Dari If Else Kita Cek Dulu Nama Programnya Adalah If Else Nested Nah Ini Programnya Kemudian Kita Jalankan Kita Clear Dulu Kemudian Kita Panggil If Else Nested Kemudian .x Oke Nah Muncul Welcome Kita diminta Memasukkan Username Username Tadi Kita Setting Admin Kita Inputkan Admin Enter Ternyata Admin Ini Benar Maka Kita Diminta Untuk Memasukkan Password Password Amicom Amicom Selamat Datang Login Berhasil Seandainya Yang Kita Ketikan Username Ini Salah Alproc Ini Salah Maka Dia Langsung Menampilkan Username Tidak Terdaftar Yaitu Pada Baris Ke 20 Coding Nah Kemudian Juga Seandainya Usernamenya Benar Admin Tetapi Password Salah Alproc Password Salah Maka Kita Bisa Menampilkan Bahwa Bisa Kita Pastikan Bahwa Yang Salah Adalah Password Maka Pesannya Adalah Password Salah Coba Lagi Yang Menandakan Sebetulnya Usernamenya Benar Tapi Password Saja Yang Salah Gitu Ya Oke Itu Implementasi Dari Percabangan If Else Bersarang Jadi Di dalam If Else Itu Ada If Else Lagi Oke Kita Teruskan Untuk Yang Percabangan Tipe Kedua Jadi Tadi Ada If If Itu Terpecah Menjadi If If Else Dan If Else If Juga Memungkinkan If Else Bersarang Itu Juga Bisa Nah Yang Kedua Jenis Yang Kedua Dari Perjabangan Adalah Sweetcase Nah Bagaimana Cara Implementasi Sweetcase Di Sini Nah Ya Langsung Masuk Bahas Ke Program Ini Adalah Contoh Dari Implementasi Dari Sweetcase Yang Mana Tentang Grade Nilai Nah Seperti Biasa Kita Tampilkan Dulu Inputannya Dari User Inputkan Grade Berarti Ini Pilihannya Adalah A B C D E Nah Ya Kemudian Nilai Yang Diinputkan Oleh User Ini Contoh Dia Mengetikan Huruf A Kapital Maka A Kapital Ini Akan Disimpan Ke Variable Grade Nah Kemudian Kondisi Disini Nah Beda Ya Percabangan Pada Sweetcase Di Sweetcase Itu Kondisinya Ini Bernilai Suatu Variable Saja Berbeda Dengan If Tadi Yang Mana Kondisinya Itu Bernilai Variable Dan Operator Nah Kalau Disweetcase Pada Kolom Kondisinya Hanya Diisi Dengan Suatu Variable Saja Grade Ini Adalah Variable Yang Sudah Kita Buat Di Atas Yang Mana Ini Nanti Untuk Menyimpan Nilai Yang Di Inputkan Oleh User Oke Sweet Kemudian Ini Sweet Ini Ada Memang Formatnya Kemudian Di Dalam Kurung Ini Adalah Kondisi Diisi Dengan Variable Case Ini Case Ini Kalau Diartikan Suatu Kasus Case Yang Pertama Adalah Variable Grade Ini Itu Isinya Adalah A True Atau False Kalau True Maka Dia Akan Menjalankan Baris Ke 12 Luar Biasa Nah Kemudian Jangan lupa Ditutup Dengan Break Kenapa Karena Break Ini Menandakan Dia Akan Mengabaikan Yang Di Bawah Jadi Harus Ada Break Agar Dia Tidak Ngecek Lagi Yang Bawah Kenapa Karena Case Yang Pertama Itu Sudah Bernilai True Kalau Seandainya Yang Di Inputkan B Maka Ketika Disini Dicek Apakah Variable Grade Itu Bernilai A Oh Ternyata False Karena Isinya Adalah B Maka Dia Akan Menjalankan Case Yang Kedua Case Yang Kedua Itu Adalah Apakah Grade Itu Bernilai B Oh Ternyata Iya Benar True Maka Akan Menjalankan Yang Baris Ke 15 Kita Tampilkan Cout Bagus Jangan Lupa Break Dengan Break Ini Kemudian Dia Yang Bawahnya Akan Di Abaikan Begitu Juga Kalau Seandainya C Maka Nanti True Itu Ketika Case Yang Ketiga Maka Akan Menampilkan Suatu Tulisan Cukup Jangan Lupa Break Kemudian Seandainya Yang Diinputkan Adalah D Berarti True Nya Dimana True Nya Adalah Ketika Di Baris Ke 20 Case Variable Grade Itu Sama D True C Out Mana Yang Ditampilkan Kok Tidak Ada Nah Karena Disini Tidak Ada Break Juga Maka Dia Akan Menjalankan C Out Yang Di Bawah Jadi C Out Baris Ke 22 Itu Miliknya D Juga Miliknya E Nah Gitu Ya Jadi Baris Ke Saya ulangi Baris Ke 22 Ini Anda Remedy Ini Adalah Blok Miliknya Case D Dan Case E Kemudian Disini Baru Ada Break Agar Dia Tidak Menjalankan Yang Bawah Nah Sehingga Ketika Di Inputkan D Atau E Maka Dia Akan Mengeksekusi Baris Ke 22 Yaitu C Out Kita Tampilkan Anda Remedy Nah Gitu Ya Kalau Seandainya Yang Di Inputkan Itu Bukan A Bukan B Bukan C Bukan D Dan Bukan E Contoh Yang Dimasukkan Adalah H Maka False Semua Ketika Case Pertama Dia False Case Kedua False Juga Case Ketiga False Case Keempat False Case Kelima False Maka Dia Akan Menjalankan Yang Default Default Apa Bisa Kita Tampilkan Grade Salah Karena Kita Hanya Mengakomodir Grade A B C D Dan E Saja Kita Contohkan Kita Demokan Disini Ada Sweet Case Kita Panggil Dulu Sweet Case Dot X Inputkan Grade Kita Masukkan A Kapital Maka Nilainya Kita Tampilkan Cout Luar B Kemudian B Maka Akan Tampil Bagus Kalau Kita Inputkan C Maka Akan Tampil Cukup Baris Ke 18 Kalau Kita Masukkan D Maka Anda Remedy Baris Ke 22 Begitu Juga Ketika Kita Masukkan E Anda Remedy Juga Yaitu Baris Ke 22 Jadi Baris Ke 22 Itu Miliknya Case D Dan Case E Karena Tidak Ada Break Pada Case D Paham Ya Nah Kalau Seandainya Ada Break Case D Maka Tidak Ada C-Ot Yang Ditampilkan Karena Kosong Biar Efektif Dan Efisien Karena Nilai D Dan E Itu Sama-sama Harus Diremidi Maka Kita Cukup Membuat Satu Saja C-Ot Anda Remedinya Kemudian Di Case D Tidak Perlu Diberi Break Kemudian Seandainya Yang Di Inputkan Adalah Selain A B C D E Contoh H Maka Kita Dampilkan Grade Salah Yaitu Baris Ke 25 Oke Teruskan Cukup Banyak Materi Kita Pada Minggu Ini Nanti Agar Lebih Faham Kita Perkuat Di Sesi Praktikum Kalau Belum Dicoba Itu Nanti Akan Merasa Sulit Tetapi Kalau Sudah Mencoba Nanti Pelan-pelan Juga Bisa Difahami Kemudian Yang Terakhir Nah Ini Juga Termasuk Bagian Dari Percabangan Maka Kita Bahas Lagi Yaitu Percabangan Operator Ternari Ini Tambahan Jadi Percabangan Itu Selain If Dan Sweetcase Juga Yang Ketiga Adalah Percabangan Operator Ternari Yang Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Operator Minggu Kemarin Karena Itu Termasuk Sebuah Percabangan Ada True Dan False Maka Masuk Lagi Di Minggu Ini Percabangan Menggunakan Operator Ternari Merupakan Bentuk Lain Dari Percabangan If Else Jadi Yaitu If Else Yang Disederhanakan Hasilnya Begitu Jadi Operator Ternari Termasuk Keluarganya Percabangan If Else Hanya Saja Bentuk Dan Format Disederhanakan Bisa Dibilang Bentuk Yang Singkat Dari If Else Kondisinya Kemudian Kondisi Ini Kalau True Dia Menjalankan Block Yang Pertama Atau Statement Yang Pertama Kalau Kondisi Ini False Maka Akan Menjalankan Statement Atau Kondisi Yang Kedua Kita Coba Untuk Implementasi Dari Ternari Contohnya Saya Ubah Dari Contoh Minggu Kemarin Beda Saya Bedakan Nah Kasus Yang Sekarang Saya Buat Seperti Ini Berapakah Hasil 3 Ditambah 4 Kalau 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 Yang Di Inputkan Nanti Itu 7 Maka Bilangan 7 Itu Masuk Ke Variable Jawaban Maka Jawaban Ini Kita Cek Kalau Nilai Jawaban Ini Sama Dengan 7 Maka Karakter Benar Ini Di Inputkan Ke Hasil Disini Kayaknya Ada Nah Disini Aja Biar Mudah Oke Contoh Yang Di Inputkan Adalah 7 Nah 7 Oke Saya Berjuluh Yang Disini Nah Contoh Jawabannya Nanti Adalah 7 Nah 7 Ini Masuk Ke Variable Jawaban Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Kemudian Variable Jawaban Ini Cek Apakah Isinya Adalah 7 Kalau True Maka Karakter Benar Ini Kita Masukkan Kedalam Variable Hasil Yang Mana Tipenya Adalah String Variable Hasil Ini Nanti Kita Panggil Lagi Di Bawah Kalau Seandainya Yang Di Inputkan Adalah 8 Maka Nanti Ketika Dicek Disini Apakah Jawaban Disini Berarti Mengandung Angka 8 Apakah 8 Sama Dengan 7 Nilainya False Maka Akan Menjalankan Atau Akan Memilih Statement Yang Kedua Yaitu Variable Maaf Yaitu Karakter Salah Ini Akan Dimasukkan Ke Variable Hasil Yang Variable Hasil Itu Nanti Akan 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 Dipanggil Lagi Di Bawah Oke Kita Coba Yang Terakhir Yaitu Ini Ternari Kita Panggil Kita Cek Laks Dulu Ternari Dot X Oke Berapa Hasil 3 Ditambah 4 Jawabnya 7 Maka Jawaban Anda Benar Kalau Seandainya 3 Ditambah 4 Kita Jawab 8 Maka Jawaban Anda Adalah Salah Oke Baik Saya Kira Demikian Untuk Materi Minggu Ini Yaitu Percabangan Cukup Banyak Materinya Tapi Saya Harap